Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Maka di dalam takwa itu ada terkandung rasa takut Rasa mahabbah Rasa cinta Ada sebuah perasaan berharap, roja Ada perasaan cemas, hauf Dan di dalam takwa itu ada juga perasaan tawakal Kita berserah diri kepada Allah Dan termasuk ada satu kondisi Bahwa kita riduh, diatur hidup kita oleh Allah SWT Dan di dalam takwa itu juga ada sikap sabar Kalau kita kemudian melihat kata takwa Itu diambil dari rumbun kata wikoya Artinya apa? Artinya adalah memelihara hubungan baik Dengan Allah SWT Kemudian memelihara hubungan baik dengan sesama manusia Dan juga memelihara hubungan baik dengan alam sekitarnya Dan ini semuanya ada di dalam skema ibadah Di dalam Islam Yakni hubungan dengan Allah dalam bentuk Hablu minallah Dan hubungan dengan sesama manusia Hablu minanas Dan juga bagaimana bersikap baik Terhadap alam sekitarnya Nah Pemirsa Mutiara Ramadan Rahimah kemullah Kita melihat bahwa Puasa Itu juga sebagai sarana taskiyatu naps Yang secara etimologis Taskiyatu naps itu artinya membersihkan jiwa Memperbaikinya Dan menumbuhkan agar menjadi baik Serta mengembangkan potensi baik Yang ada di dalam jiwa itu Mengapa kita kemudian harus berusaha Berupaya berikhtiar Menumbuhkan potensi yang baik itu Karena Allah SWT Memberikan manusia itu Dua potensi Di dalam surat Asyam Pada ayat yang ke 7 sampai ke 10 Allah mengingatkan Yang artinya Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya Maka Allah mengilhamkan Kepada jiwa itu Potensi Pujur Potensi yang buruk Tetapi Allah juga mengilhamkan Kepada jiwa itu Wattakwaha Potensi Yang baik Maka beruntunglah Orang-orang Yang mensucikan jiwa itu Wakat khobaman dasaha Dan merugilah Orang-orang Yang mengotorinya Nah oleh karena itu Pemirsa Mutera Ramadan Temagung TV yang berbahagia Kita akan melihat Bahwa Bagaimana puasa Ramadan itu Juga Mengantarkan manusia Itu untuk memiliki Ciri-ciri Orang-orang Yang memiliki Kesudahan yang baik Atau dalam kata lain Puasa Ramadan Sebagai satu Satu sarana Di dalam taskiatun nafs itu Nanti juga Akan bisa Bagaimana Membangun Sebuah kepribadian Membangun Sebuah karakter Bahwa mereka Itu memiliki Ciri-ciri Penghuni Surga Pada kesempatan Sore hari ini Pemirsa Mutera Ramadan Yang Berbahagia Kita akan melihat Bagaimana Ciri-ciri Orang yang memiliki Kesudahan yang baik Atau penghuni Surga itu Merujuk Di dalam Nur'an Surat Surat yang ke-13 Ayat yang Ke-22 Nanti akan kita lanjutkan Pemirsa Temagung TV Jangan kemana-mana Nanti kita akan lanjutkan Setelah jeda Berikut ini Pemirsa Mutera Ramadan Temagung TV Yang berbahagia Marilah kita Lanjutkan Bagaimana Karakter Atau ciri-ciri Yang menonjol Penghuni Surga itu Allah berfirman Di dalam surat Aradu Surat yang ke-13 Pada ayat yang Ke-22 Yang artinya Dan orang-orang Yang sabar Karena mencari Keridoan Tuhannya Mendirikan Mendirikan solat Dan menafkahkan Sebagian rezeki Yang kami Berikan Kepada mereka Secara Sembunyi-sembunyi Atau terang-terangan Serta Menolak Kejahatan itu Dengan kebaikan Orang-orang Itulah Yang mendapat Tempat Kesudahan Yang baik Pemirsa Mutir Ramadan Temangku TV Yang berbahagia Mari kita lihat Satu persatu Bagaimana Karakter Atau sifat-sifat Orang yang punya Kesudahan yang baik Atau penghuni Surga itu Yang pertama adalah Dan orang-orang Yang sabar Karena Mencari Keridoan Tuhannya Kalau kita Melihat Kata Sabar Itu berasal Dari kata Sobaro Yasbiru Yang artinya Menahan Dengan demikian Sabar itu adalah Menahan Diri Dari apa Dari Kesusahan Dan Menyikapi Menghadapi Sesuatu Ujian Atau musibah itu Secara syariah Dan Menahan Anggota Badan Dari Berbuat Dosa Nah Kalau kita Kemudian Melihat Kategori Atau Macam-macam Sabar itu Yang pertama Ada As-Sobru Lihukmillah Apa artinya Yakni Kuat Dan Disiplin Di dalam Mentaati Aturan Dan Hukum Syariah Allah Subhanahu Wata'ala Maka Di dalam Surat Al-Insan Surat yang ke-76 Ayat yang ke-24 Allah Mengingatkan Maka Bersabarlah Kamu Untuk Melaksanakan Ketetapan Tuhan Dan Janganlah Kamu Ikuti Orang-orang Yang Berdosa Dan Orang-orang Yang Kafir Di antara Mereka Jadi Dalam Hal Yang Ini Pemirsa Yang Berbahagia Dalam Kita Melakukan Kebaikan Mentaati Perintah Allah Itu Dibutuhkan Kesabaran Kita Berpuasa Juga Penuh Kesabaran Kita Melaksanakan Sholat Juga Diperlukan Kesabaran Dan Ibadah-ibadah Yang lain Itu Juga Dilakukan Dengan Disiplin Dan Sabar Di dalam Melaksanakannya Yang Yang Kedua Ada Kategori Sabar Yang Kedua Yaitu Ashabru Anil Maksiyah Apa Artinya Yaitu Tahan Di Dalam Menjauhi Maksiyah Sehingga Ada Satu Ungkapan Ashabru Anil Haram Wasyukru Alal Halal Jadi Ketika Orang Kemudian Memiliki Sikap Sabar Di dalam Menjauhi Yang Haram Dan Syukur Di dalam Menerima Yang Halal Oleh Karena Itu Pemirsa Yang Berbahagia Di dalam Ashabru Anil Maksiyah Ini Kita Kemudian Diharapkan Untuk Bisa Menghindari Dari Perbuatan Perbuatan Yang Itu Jelas Jelas Dirang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Yang Ketiga Jemaah Sekali Pemirsa Mutair Ramadan Yang Berbahagia Ashabru Anil Musyibah Yang Sabar Atas Musyibah Yang Menimpa Dan Musyibah Yang Menimpa Itu Kalau Di dalam Hadis Riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Rasulullah Bersabda Inna Shabru Inna Awali Sat Mati Sesungguhnya Sabar Itu Berada Pada Pukulan Yang Pertama Pemirsa Mutair Ramadan Yang Berbahagia Kita Akan Melihat Satu Kisah Pada Satu Waktu Ada Seorang Wanita Yang Ditinggal Oleh Suaminya Meratap Di Makam Kemudian Rasulullah Mengingatkan Hai Perempuan Untuk Bersabar Atas Musyibah Tapi Kemudian Wanita Ini Dengan Spontan Untuk Merespon Atau Menanggapi Saran Atau Himboan Dari Rasulullah Itu Dengan Tidak Pantas Atau Tidak Tepat Nah Oleh Karena Itu Rasulullah Kemudian Berlalu Kemudian Ada Yang Memberitahu Bahwa Yang Tadi Mengingatkan Kamu Ketika Kamu Meratapi Suamimu Yang Telah Meninggal Itu adalah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Maka Kemudian Wanita Ini Meminta Maaf Atas Sikap Atau Respon Terhadap Saran Atau Ajakan Rasulullah Untuk Bersabar Jadi Jadi Dalam Kisah Ini Pemirsa Yang Budiman Kita Kemudian Mengambil Pelajaran Bahwa Kita Kemudian Memahaminya Bahwa Ketika Orang Itu Ditimpa Musibah Yang Datang Kepada Mereka Maka Kemudian Bagaimana Respon Atau Tanggapan Secara Spontan Yang Dia Lakukan Nah Bahalah Orang-orang Yang Sabar Itu Adalah Di Dalam Al-Quran Surat Az-Zumar Ayat Yang Kesepuluh Artinya Hanya Orang-orang Yang Bersabarlah Yang Disempurnakan Pahalanya Tanpa Batas Nah Dengan Demikian Kita Memahami Bahwa Orang-orang Yang Bersabar Itu Akan Menerima Pahala Yang Tanpa Batas Kemudian Yang Kedua Wa'akomus Solah Orang-orang Yang Punya Ciri Sebagai Penghuni Surga Itu Adalah Orang-orang Yang Menegakkan Sholat Menegakkan Sholat Itu Artinya Ia Berusaha Mengerjakannya Tepat Waktu Menjaga Wudhu Menjaga Ruko Dan Juga Sujud Maka Di Dalam Kesempatan Bulan Ramadan Sebagai Syahrut Tarbiah Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang-orang Yang Menegakkan Sholat Mengerjakan Sholat Sholat Yang Wajib Itu Dengan Sebaik-baiknya Dan Ditambah Dengan Kiyamur Ramadan Itu Dengan Sebaik-baiknya Pemirsa Temahung TV Jangan Kemana-mana Nanti Akan Kita Lanjutkan Setelah Jeddah Berikut Pemirsa Mutihara Ramadan Temahung TV Yang Berbahagia Mari Kita Lanjutkan Karakter Atau Ciri-ciri Orang-orang Yang Berkesudahan Yang Baik Itu Atau Ciri-ciri Penghuni Surga Itu Yang Ketiga Adalah Wa'ang Fakum Mima Rozak Nahum Silo Wang Alaniya Artinya Adalah Menafkahkan Sebagian Rezeki Yang Kami Berikan Kepada Mereka Secara Sembunyi Atau Terang-terangan Di Dalam Ajaran Islam Memang Yang Ideal Ketika Kita Menafkahkan Rezeki Kita Itu Tangan Kanan Ketika Memberi Maka Tangan Kiri Tidak Mengetahui Ini Artinya Apa Artinya Memang Diusahakan Mereka Memberi Itu Dengan Ikhlas Tetapi Al-Quran Juga Mengajarkan Di Dalam Ayat Ini Mereka Juga Boleh Menafkahkan Sebagian Rezeki Itu Dengan Terang-terangan Untuk Apa Mereka Memberikan Secara Terang-terangan Itu Memberikan Terang-terangan Itu Untuk Memberikan Contoh Kepada Yang Lain Bisa Jadi Ketika Seseorang Itu Memberikannya Dengan Terang-terangan Ada Orang-orang Yang Mungkin Kikir Atau Enggan Untuk Menafkahkan Sebagian Rezekinya Maka Kemudian Ada Contoh Yang Diberikan Itu Kemudian Mereka Juga Termotivasi Atau Terdorong Untuk Ikut Menafkahkan Sebagian Rezekinya Dan Ini Adalah Satu Perintah Di Dalam Surat Al-Baqarah 267 Ya Ayu Ladina Amanu Ang Fiku Mintoyibati Makasabtu Ayat ini Ditujukan Kepada Orang-orang Yang beriman Wahai Orang-orang Yang beriman Infakkanlah Sebagian Dari Hasil Usahamu Yang baik-baik Nah Ini ada Satu Pertekanan Pemirsa Yang berbahagia Ketika Kita Menafkakan Sebagian Rezeki Kita Itu Itu Adalah Rezeki Dari Hasil Usaha Yang Baik-baik Dalam Satu Kisah Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Menjelaskan Tentang Haramnya Homer Atau Minuman Keras Kemudian Ada Seorang Arab Badui Yang Kemudian Bertanya Wahai Rasulullah Saya Itu Adalah Pedagang Minuman Keras Yang Dengan Berdagang Minuman Keras Itu Saya Menjadi Kaya Raya Apakah Kekayaanku Itu Ya Rasulullah Bisa Meningkatkan Ketakwaanku Kepada Allah Maka Allah Kemudian Rasulullah Menjawab Sesungnya Allah Hanya Menerima Yang Baik-baik Saja Jawaban Rasulullah Ini Dibenarkan Di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat Yang Keseratus Katakanlah Muhammad Tidak Sama Antara Yang Buruk Dengan Yang Baik Itu Walaupun Banyaknya Yang Buruk Itu Menarik Hatimu Maka Bertakwalah Kepada Allah Wahai Orang-orang Yang Berakal Agar Kamu Mendapatkan Keberuntungan Nah Ayat Ini Memberikan Satu Pelajaran Infak Yang Kita Berikan Di Jalan Allah Itu Adalah Infak Dari Hasil Usaha Kita Yang Baik-baik Lalu 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 Selanjutnya Di dalam Harta Kita Ini Pemirsa Mutian Ramadan Itu Juga Tentu Kita Memahaminya Bahwa Harta Kita Itu Bukan Semuanya Milik Kita Tetapi Di dalam Satu Di dalam Satu Pemahaman Kita Dan Di dalam Ajaran Al-Quran Itu Pada Harta Kita Itu Ada Hak Untuk Orang-orang Miskin Yang Meminta Dan Orang-orang Miskin Yang Tidak Meminta Nah Ini Artinya Apa Artinya Sekali Lagi Kita Di dalam Pemahaman Ini Untuk Bisa Menafkakan Harta-harta Kita Itu Karena Di dalam Harta Kita Kita Ada Hak Bagi Yang Lain Kemudian Yang Keempat Karakter Yang Keempat Adalah Menolak Kejahatan Itu Dengan Kebaikan Kita Lihat Misalnya Di dalam Satu Peristiwa Ketika Rasulullah Berdakwah Di To'if Bagaimana Rasulullah Kemudian Ketika Berdakwah Itu Dilempari Batu Sampai Berdarah Kepala Beliau Dan Kemudian Para Malaikat Justru Menawarkan Untuk Bagaimana Kemudian Memberikan Hukuman Atau Memberikan Satu Tindakan Kepada Orang-orang Yang Telah Menyakiti Telah Kemudian Melempari Batu Kepada Rasulullah Itu Justru Rasulullah Kemudian Mendoakan Kepada Orang-orang To'if Ya Allah Mereka Barangkali Belum Memahami Terhadap Da'wah Kami Ini Ini Adalah Satu Sikap Bagaimana Rasulullah Mengajarkan Kepada Kita Untuk Membalas Satu Kejahatan Merespon Satu Ketidaksenangan Orang-orang Kepada Kita Itu Dengan Kebaikan Dengan Sikap Yang justru Penuh Kelembutan Nah Ini Adalah Satu Karakter Yang Sangat Luar Biasa Yang Nanti Tentu Bisa Kita Terapkan Bagaimana Kita Menjadi Orang-orang Yang Menolak Kejahatan Itu Dengan Kebaikan Nah Orang-orang Yang punya Empat Karakter Itu Pemirsa Mutera Ramadan Teman TV Yang Berbahagia Allah Kemudian Melanjutkan Ula'ika Lahum Obaddar Orang-orang Itulah Yang mendapat Tempat Kesudahan Yang Baik Atau Surga Nah Maka Di dalam Surat Aradu Ayat Yang ke 23 Allah Melanjutkan Janatu Adnyat Kulunaha Waman Solaha Min Abahim Wa Ajwajihim Wad Duryatihim Wal Malaikat Yat Kuluna Alahim Kulibab Nah Orang-orang Yang punya Empat Karakter Itu Itu Akan Mendapat Apa Yaitu Mendapat Surga Adel Yang Mereka Masuk Kedalamnya Itu Bersama-sama Dengan Orang-orang Yang Soleh Dari Bapak-bapaknya Istri-istrinya Dan Anak-cucunya Sedang Malaikat Masuk Ketempat Mereka Dari Semua Pintu Sambil Mengucapkan Salamun Alaikum Bima Shobartum Fani Ma Ubadar Sambil Mengucapkan Salamun Alaikum Bima Shobartum Maka Alangkah Baiknya Tempat Kesudahan Ini Inilah Pemirsa Mudah-mudahan Kita Dimudahkan Allah Untuk Bisa Menjadi Orang-orang Yang punya Empat Karakter Itu Dan Kita Akan Dimasukkan Surganya Allah Bersama Dengan Bapak-bapak Kita Istri-istri Kita Anak-anak Kita Dan Orang-orang Yang soleh Selamat Berbuka puasa Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kita Kesehatan Keringanan Di dalam Menulaikan Ibadah Di bulan Ramadan Dan Mudah-mudahan Allah Mengangkat Derajat kita Menjadi Orang-orang Yang mutakin Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa